Sedara polisi menangkap pelaku pembunuhan perempuan yang jenazahnya ditemukan di sebuah kamar hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di stasiun Palmera saat berusaha melarikan diri. Pelaku ditangkap polisi dini hari tadi beserta barang bukti kejahatan. Pelaku mengenal korban melalui aplikasi percakapan. Korban diketahui tewas tercekik dengan sebuah tali. Usai membunuh, pelaku membawa kabur identitas dan barang-barang berharga milik korban seperti perhiasan, uang, dan telepon genggam. Pelaku terancam pasal dengan atau tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman minimal. 15 tahun penjara. Pelaku menggunakan aplikasi micet untuk mengundang korban dengan pelayanan pijet plus-plus. Kemudian setelah mendapatkan layanan, pelaku protes kepada korban atas layanan yang tidak sesuai dengan janji. Nah dari sanalah pelaku kesal, kemudian terjadi upaya pemukulan sehingga korban terjatuh. Dan pada saat korban terjatuh langsung dijerat dengan menggunakan tali, tali pengikat kasur. Sebelumnya jenazah perempuan tanpa identitas ditemukan di kamar hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Senin sore. Korban diduga tewas, dibunuh oleh pria yang datang bersama korban ke kamar hotel pada Senin Dini Hari. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipta Bangun Kusumo, Jakarta untuk penyelidikan. Selamat menikmati.